Yang ganti-ganti, Polda Jambi dan BKIPM Jambi kembali menggagalkan 51 ribu benih lobster asal Singapura. Polisi mengamankan 6 orang tersangko dalam kasus penyelidupan benih lobster senilai miliaran rupiah tersebut. Tim gabungan jajaran kepolisian di Retorat Reservasi Kriminal Kusus Polda Jambi dan BPKIM Jambi kembali berhasil mengungkap kasus pekaroh penyelidupan ribuan benih lobster. 51 ribu benih lobster jenis pasir, serta 637 benih lobster jenis mutiara diamankan dalam sebuah rumah di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Talang Baku, Kecamatan Palmera pada 9 November. Dalam kasus niko, polisi mengamankan sebanyak 6 orang tersangko yang terlibat dalam kasus penyelidupan benih lobster tersebut. Orangko adalah Mustaqim, Supir, Muhammad Lenny Peking, Rudi Suwadi Peking, Buntur Maksuddin, dan Andi Fahridal. Orangko memiliki peran berbeda mulai dari korek dan pemilik rumah. Ribuan benih lobster dikemas di dalam 260 box siropong, dan direncanakan akan dikirim ke Singapura melalui jalur ke darat dan perairan. Direkturat Reservasi Kriminal Kusus Polda Jambi, Kombes Potein, Tabehero mengatorkan. Penam tersangko diamankan setelah polisi melakukan investigasi atas laporan masyarakat. Kini polisi memburu pemodal yang masih dalam proses penyelidikan. Jadi ke konologis pada hari Sabtu tanggal 9 November sekitar pukul 21, Anggota Jambi mendapatkan informasi bahwa akan dilakukan pengakutan penyelidikan yang dibawa dari Jambi mau ke Tanjung Jabung. Tapi saya sudah dapat informasi dari jam sebelumnya, dari Lampung. Mengetahui hal tersebut, anggota Subli Dua, Apsudit, Polda Jambi, sudah dilengkapi penyelidikan. Saya sudah langsung melakukan penyelidikan. Misalnya anggota langsung melakukan pengincaian dan tak lama kemudian datang mobil Inopa dan Kijang LTE dan membawa barang-barang yang ini. Ribon Benilofsek ini telah dilepas liakan di kawasan Pantai Padang untuk dapat dilestarikan. Kenapa ksangkwa di Jekat Pasal 88 Junto Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Dengan ancaman pidano paling lama 6 tahun penjaro atau dendor 1,5 miliar rupiah. 51 ribu untuk mutiara, kemudian 673 mutiara yang 51 ribu itu pasir ya. Itu cuma disisikan sekitar 100 hal ini. Terlebihnya cuma dilepas liakan ke daerah Kabupaten Padang-Pari yang masih di pantai ujung gitu ya. Asal Pak Patahangi, Jek TV Ngabari.